Kala dengar, keponakannya ini ingin dia sembelih, lari juga mereka semuanya. Datang ke sana, kemudian ngomong, Hei Abdul Muntalib, kamu mau nyembelih anak yang kalau dibandingkan dengan 100 perempuan, masih berhargaan itu anak. Masih mendingan 100 perempuan, kamu sembelih ketimbang kamu bunuh anak ini. Gak terima, bibir-bibirnya gak boleh. Terus bingung, Hei Abdul Muntalib, ini gimana kan sudah nanti. Abdu'l Muntalib, nama aslinya adalah Syaibah. Nah ini Syaibah, ya ini Abdu'l Muntalib ya, Syaibah, ini punya ayah yang bernama Hashim. Hashim punya ayah yang bernama Abdu'l Muntalib. Nah ini, Syaibah Hashim adalah ayah asli dari siapa? Syaibah. Syaibah Hashim mempunyai adik kakak laki-laki lima, dengan beliau jadi enam. Siapa saja Syaibah Hashim? Kemudian siapa lagi? Adalah Muntalib. Hashim dan Muntalib. Kemudian siapa lagi? Naufal. Kemudian siapa lagi? Abdusyamas. Kemudian siapa lagi? Abu Amrin sama Abu Ubed. Ini enam anak Saiduna Abdu'l Manaf. Saiduna Abdu'l Manaf punya enam anak. Saiduna Hashim. Saiduna Muntalib. Kemudian siapa lagi? Siapa lagi tadi? Naufal. Kemudian siapa lagi? Abdusyamas, Abu Ubed sama Abu Abu Amril. Saiduna Hashim. Kan semuanya adalah orang Mekah. Tatkala Saiduna Hashim ini membikin suatu adat-adat, kebiasaan. Beliau adalah orang pencetus pertama membikin adat, kalau musim panas, musim dingin, awal masuk musim panas, musim dingin, itu dagang pergi dari Mekah ke negeri Syam. Dagang. Itu sudah disebutkan di Al-Quran. Di dalam surat, Li'ilafi Qureshin ilafihim li'latasyitai wasayim. Quran dikatakan, kebiasaan kaum Quresh. Ilafihim ilaf itu kebiasaan kaum Quresh. Lihlatasyitai wasayim. Kata Allah. Berpergian untuk berdagang di waktu awal musim panas dan musim dingin. Kemana? Dari Mekah kemana? Ke negeri Syam. Saiduna Hashim adalah orang pertama kali yang seperti itu. Sampai akhirnya suatu ketika kan melewati Madinah dulu dari Mekah tuh ke negeri Syam. Dan kalau lewat di Madinah istirahat dulu. Bikin kemah di sana akhirnya bertemu dengan seorang perempuan. Yang menjadi istrinya. Yaitu siapa? Adalah Salma. Salma bangsa Najar di kota Madinah. Nikah dengan Salma di sana. Udah nikah di sana. Kemudian punya anak. Yang bernama siapa? Syai? Syai Bahteh Abdul Mottalit. Namun asli namanya siapa? Syai Bahteh. Udah beres. Punya anak. Pulang lagi. Ke Mekah. Tinggal di Mekah. Sampai akhirnya ini anak di usia satu tahun, dua tahun, tiga tahun. Sampai usia kecil, sembilan tahunan kayak gitu. Bapaknya meninggal. Jadi siapa? Saidunah Hashim. Saidunah Hashim meninggal. Setelah meninggal Saidunah Hashim. Kemudian Saidunah Syai Bahteh. Yaitu Abdul Mottalit tinggal sebagai yatim. Ditinggal oleh bapaknya. Paman-pamannya. Kasian. Yang paling kasian itu adalah Saidunah Mottalit. Melihat keponakannya. Ditinggal oleh bapaknya. Bapaknya kan saudaranya. Lihat deh. Akhirnya saking kasihan. Ya udah. Diangkat anak. Di bawah. Diasuk oleh Mottalit. Kemana-mana selalu dibawa. Naik kuda dibawa. Pergi kemana? Ke negeri syaf dibawa. Kemadinah dibawa. Suka dibonceng di belakang. Nah kebiasaan orang Arab. Kebiasaan orang Arab. Sebab itu bahasa Arabnya Abdul. Budak. Suka membawa Budak. Dibonceng. Untuk murus-murus. Untuk bantu-bantu. Ini Saidunah Mottalit. Kemana-mana bawa keponakannya. Yang bernama siapa? Syaibah. Dibonceng. Akhirnya ditanya. Kan kebiasaannya kalau bonceng itu bonceng siapa? Bonceng Budak. Ini adalah budakku. Padahal bukan. Maksudnya karena sudah menjadi kebiasaan. Kalau kemana-mana bawa budak. Jadi disebut budak. Padahal kebob. Keponakan dari sana mulai sohor. Panggilan. Saidunah Syahibah menjadi siapa? Abdul Mottalit. Padahal nama aslinya bukan Abdul Mottalit. Siapa? Syahibah. Cuma karena diasuh oleh panggannya yang bernama Mottalit. Karena seri kemana-mana dengan panggannya Mottalit. Akhirnya dapat panggilan Abdul Mottalit. Sampailah kepada kejadian tadi. Kejadian apa? Kejadian sumur zam-zam. Sumur zam-zam diketahui. Kemudian diketahui. Sampai sudah saya ceritakan kemarin. Sebab nazar daripada Saidunah. Siapa? Abdul Mottalit. Kalau saya punya anak sepuluh. Dan beres membangun sumur zam-zam. Saya akan sembelih anak saya. Sebabnya apa? Karena ketemu dengan sepupunya. Yang bernama Adi Bin Nova. Nompalkan pamannya. Tadi ingat lagi. Tadi siapa? Makanya ini sebenarnya perlu digambarin. Supaya kegambar banget. Tadi siapa? Abdul Mottalit. Punya Bapak Hasim. Hasim kan saudaraan dengan siapa aja? Mottalit dan Noval. Dia tahu Noval di sini. Tak. Noval ini kan punya anak. Adi. Salah satunya. Tak. Adi ini dengan Abdul Mottalit. Berarti kan sepupuat. Tak kala Saidunah Abdul Mottalit. Menemukan sumur zam-zam. Ada stimul sifat iri dari sepupunya. Siapa? Adi Bin Nova. Iri ini. Tak kala lewat di hadapannya. Kemudian. Disindir. Eh. Dalm Mottalit. Jangan sombong lah. Biasa aja. Mentang-mentang kali sumur zam-zam gitu kan sumur zam-zam jadi milik kamu udah gak usah sombong. Kenapa? Kamu dulu juga ingat kamu. Kamu dibesarkan sama siapa? Bukan sama Bapak kamu. Kamu mau ditinggalkan di waktu kecilnya sama Bapak kamu. Kamu diurusnya sama paman kamu. Kemudian kamu sekarang mentang-mentang karena sumur zam-zam menjadi milik kamu. Kamu sampai. Anak juga cuma punya satu. Punya anak saat kala itu cuma siapa? Hadis doa. Di Arab. Itu kan saling berbangga diri kalau punya anak banyak. Apalagi anaknya laki-laki. Itu suka bangga dengan anak laki-laki banyak. Tak ini Said Abdul Mottalit. Beliau cuma punya anak satu. Siapa? Hadis tatkala itu. Disindir. Tatkala disindir seperti itu. Kemudian ngomong. Siapa Said Abdul Mottalit? Kenapa? Abil gillah tu'ayiruni. Apakah karena saya punya anak sedikit kamu ngejek kepadaku? Demi Allah saksikan oleh kamu. Dengarkan saya bersumpah. Saya sekarang bersumpah. Saya nadar. Kalau saya punya anak sepuluh. Beres bangun sumur zam-zam. Saya akan sembelai satu di hadapan Ka'bah. Ka'bah. Akhirnya gimana? Betul. Beres. Apa namanya? Bikin sumur zam-zam. Punya anak sepuluh. Dengan hadis jadi sebelas. Terakhir siapa? Saiduna Abdullah. Anaknya Saidun Mottalit adalah berapa? Sebelas. Ada yang merewatkan dua belas. Ada sebelas. Namun yang kuat adalah sebelas. Terakhir siapa? Saiduna Abdul. Abdullah. Setelah beres sebelas. Kan otomatis. Orang Arab punya sifat terpuji. Jadi kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah-jahiliyah di Arab. disebut jahiliyah. Ingat. Bukan berarti semua 100% sifatnya jelek gak? Kata paru ulama. Kita ini jangan sering. Jangan punya pikiran. Jelek kepada orang Arab. Gimana? Oh jaman jahiliyah di Arab. Ngubun anak gini gini nyembal apa itu. Ingat. Jahiliyah itu mempunyai sifat yang mana kita sulit menirunya. Di antaranya apa? Kalau sudah ngomong janji. Pasti ditepati. Itu orang Arab. Kalau sudah wallahi billahi. Pasti ditepati. Itu sifat orang Arab. Salah satu gengsi mereka. Kalau mereka sudah mengucapkan. Tidak akan menerima ucapannya. Itu orang Arab. Makanya di dalam hukum-hukum juga. Banyak hukum-hukum. Yang mana tadinya di jahiliyah diterapkan. Tetapi kalau datang nabi. Masih diterapkan di agam islam. Seperti hukum lian. Gitu kan. Itu diterapkan juga. Seperti hukum dihar. Diterapkan juga. Padahal itu tadinya. Adalah adat kaum jahiliyah. Hukum kaum jahiliyah. Namun diakui oleh nabi. Sifat orang Arab. Di antaranya tadi apa? Kalau ngomong. Sudah ngomong. Gak pernah nari ucapannya. Sudah biar. Punya anak sepuluh. Kemudian. Yang lain. Yang gak senang ngomong. Ya. Dalmatolib. Kamu lupa lah. Sama sumpah kamu. Kamu lupa lah. Sama sumpah kamu. Kemudian. Boleh ngomong. Demi Allah. Saya gak lupa. Saya akan sembelih. Anak saya satu. Saksiin. Sama kalian. Samanya. Pergi. Ke Kaabah. Pergi ke Kaabah. Di Kaabah. Di ayah orang soleh. Orang masuk cicing di Kaabah. Bebersih. Orang masuk cicing di masjid. Kerjaannya. Baca Quran. Gitu kan. Orang suci lah. Bahasanya. Kalau di gereja makan. Pendeta. Orang suci. Di Kaabah. Itu. Datang ke sana. Kemudian. Dia yang memutuskan. Diundi. Ngomong ke sana. Minta. Diundi. Siapa yang akan disemelih. Di antara anaknya. Yang sebelas. Kemudian. Diundi. Kasih namanya. Atas kali diundi. Ternyata. Yang keluar. Adalah nama siapa? Putranya. Yang paling dicintai. Yang paling ganteng. Yang bernama. Abdullah. Ini paling ganteng. Kakaknya saja. Abu Lahab. Gantengnya. Sudah. Sampai dapat julukan. Abu Lahab. Abu Lahab itu yang. Yang namanya. Abima yang bercaya. Saking gantengnya. Abdullah mengalahkan. Kegantengan Abu Lahab. Dan yang paling dicintai. Oleh ayahnya. Terkala keluar. Nama anaknya. Abdullah. Bingung. Bingung. Kenapa? Berbentrokan. Rasa yang sangat cinta. Sangat cinta. Kepada anaknya. Deduh. Kepada anaknya. Kemudian. Harus bisa mulai. Bingung. Akhirnya gimana? Mau gak mau? Karena sudah ngomong. Oke. Akhirnya sudah siap. Ngambil pisau. Tak keras. Sudah ngambil pisau. Datang. Saudara-saudaranya. Bibinya Abdullah datang. Bibinya Abdullah siapa? Yang bernama. Saudara-saudaranya Fatimah. Min Amlin Al-Makhzumi. Kan Saidina Abdul Muttalib. Punya istri. Siapa? Saidina Abdul Muttalib. Istrinya adalah Fatimah. Neneknya Nabi. Neneknya Nabi dari segi bapak. Dari sisi bapak siapa? Fatimah bin Amrin Al-Makhzumi. Ini saudara-saudara Fatimah semuanya. Tak kalah dengar. Keponakannya ini ingin disembeleh. Lari juga mereka semuanya. Datang ke sana. Kemudian ngomong. Hey Abdul Muttalib. Kamu mau nyembeleh anak yang kalau dibandingkan dengan 100 perempuan masih berhargaan itu anak. Masih mendingan 100 perempuan kamu sembeleh ketimbang kamu bunuh anak ini. Gak terima. Bibinya gak boleh. Terus bingung. Saidina Abdul Muttalib. Ini gimana kan? Sudah nada. Udah, mending gini aja. Kita nanya aja dulu. Kedukun. Kedukun ada yang suka penanyaan. Dimana di Hijaz? Dekat di Hijaz. Kita nanya. Disana ada Dukun? Siapa tau ada solusinya. Pergi kesana dengan saudara-saudaranya. Saudara istrinya. Ya ini bibinya Saidina Abdullah. Pergi kesana. Kemudian ngelapor ke Dukun. Disampai gini-gini. Kata Dukunnya. Udah. Kamu pergi dulu. Besok kesini lagi. Nanti saya kabarin. Pergi. Udah pergi. Malamnya gak tau baca-baca apaan. Ini Dukun. Datanglah Jin. Dikasih kabar oleh Jinnya. Kemudian besoknya. Datang lagi siapa? Saidina Abdul Mottalib. Dengan saudara-saudara istrinya. Kata Dukunnya. Dia pembunuhan di kalian berapa? Dia itu denda. Kalau ada orang membunuh tanpa sebab. Dendanya di kalian berapa? Kan ini ingin disembalai. Dikunuh. Taya. Dendanya berapa? Sepuluh untar. Kalau gitu yaudah. Kamu pergi ke depan Kaabah. Sekarang yang diundi anak kamu yang bernama Abdullah dengan sepuluh untar. Mana yang keluar? Kalau yang keluar masih anak kamu tambahin lagi. Sepuluh lagi. Jadi dua puluh. Kalau masih anak kamu tambahin lagi sampai yang keluar adalah untar. Kalau udah yang keluar untar berarti Allah rito dengan gantinya. Pergi lagi ke depan Kaabah. Tadkala pergi ke depan Kaabah. Diundi. Nama anaknya dengan sepuluh untar. Tadkala diundi yang keluar anaknya. Tambahin lagi. Tanya kata bibinya. Tambahin lagi atau untar. Jangan main semarangan. Semberai aja. Tambahin lagi. Tambahin. Sepuluh jadi dua puluh. Tadkala dua puluh. Masih keluar Abdullah. Tambahin lagi. Tiga puluh. Sampai seratus. Sudah seratus yang keluar adalah. Anaknya. Yang keluar adalah. Bentar. Subhanallah. Subhanallah. Setelah beres itu.